Pemirsa diduga mengantuk seorang wanita dini hari tadi menabrak tiga bajai, sepeda motor, gerobak pedagang minuman, warung kelontong, dan pembatas jalan di Jalan Sawa Besar, Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa, namun seorang pedagang gerobak minuman mengalami patah tulang karena terjepit di kolong mobil. Dian Fitri Rahmawati, warga asal Surabaya, Jawa Timur ini dini hari tadi menabrak tiga bajai, sebuah sepeda motor, gerobak pedagang minuman, warung kelontong, dan pembatas jalan di Jalan Sawa Besar, Jakarta Pusat. Menurut pelaku, dirinya dalam perjalanan pulang menuju kawasan kuningan Jakarta Selatan. Pelaku mengaku mengantuk dan tidak menguasai mesin transmisi otomatik. Kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan seorang pedagang minuman gerobak patah tulang karena terjepit di kolong mobil. Jadi pas di belakang ini ada miring sini, nabrak tiga bajai, pertama bajai yang belakang itu yang bikin dibanen naik tuh. Habis itu baru nabrak lintas tiga bajai ini nih, banden miring gitu. Terus? Batu, pas di situ baru nabrak tukang asongan, gerobaknya memotor satu. Ini kena? Baru berhenti itu? Baru berhenti. Itu ngebuat bang, ngopil bang? Pelan dia. Hah? Pelan, nah pas nabrak bajai itu dia baru. Mungkin dia injek gas, mungkin baru-baru dia itu. Kencang hidungan, nabrak batu, abis-habu itu baru nabrak tukang asongan. Guna kepentingan penyidikan, petugas mengevakuasi mobil dan pengemudinya ke unit lakalantas Polres Jakarta Pusat. Kini kasus ini ditangani unit lakalantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftaul Ghani melaporkan.